Oke, Pak Amhadi kita kembali ke kasus penganiayaan D. Nah, ada saksi perempuan di bawah umur, teman dekat M, yang ada di TKP ketika kejadian penganiayaan terjadi. Nah, jika misalnya saksi perempuan di bawah umur merasa tertekan, bahkan mungkin merasa terancam akibat posisinya dalam kasus yang menyedot perhatian publik ini, apakah saksi perempuan di bawah umur ini bisa mengajukan perlindungan ke LPSK? Nah, pada prinsipnya siapa saja yang akan mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK akan terbuka. Nanti akan kita dalemi sesuai dengan syarat-syarat yang tadi kami sampaikan. Itu, prinsipnya itu. Nah, untuk saksi yang di bawah umur dalam kasus ini, gitu ya, itu ya memang kemarin sore kita sudah menerima ya, menerima surat itu, itu ada permohonan itu, dan tentu kita tim akan komunikasi lebih lanjut kepada pihak yang mengajukan permohonan perlindungan, apa saja sih yang diperlukan, dan kalau masih ada syarat-syarat kelengkapan, kekurangan kelengkapan berkas itu bisa dilanjuti, dan nanti akan didalami lebih lanjut seperti apa, termasuk status hukum yang bersangkutan seperti apa.